Kemudian yang kedua, yaitu mengucapkan takbir Karena Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah Dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bulan Ramadan Dan hendaklah kalian bertakbir terhadap apa membesarkan Allah Terhadap apa yang Allah berikan hidayah kepada kalian Dan agar kalian bersyukur, kata Allah SWT Dalam ayat ini Allah mengatakan Hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bilangan Ramadan Dan hendaklah kalian bertakbir mengagumkan Allah Membesarkan Allah SWT Namun para ulama berbeda pendapat Kapan boleh dimulai takbir? Sebagian ulama berpendapat Takbir boleh dimulai dari malam Idul Fitr Dan ini pendapat yang merupakan pendapat Imam Syafi'i Dan dibela oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Dalil mereka ayat tadi Karena Allah mengatakan Hendaklah mereka menyempurnakan jumlah bulan Ramadan Dan hendaklah mereka membesarkan Allah Sementara di malam Id, Ramadan sudah sempurna Sementara Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan bulan Ramadan Dan lalu Allah menyuruh kita bertakbir Lati itu menunjukkan bahwa ketika bulan Ramadan telah sempurna Kita segera bertakbir memuji Allah Dan membesarkan Allah SWT Sementara sebagian ulama berpendapat Bahwa takbir itu undaknya dimulai ketika kita keluar dari rumah menuju lapangan Mereka berhujah dengan dalil diantaranya hadis Bahwa Rasulullah SAW pernah keluar Ia bersama beberapa sahabatnya dari rumahnya menuju lapangan Dan hadis ini dihasilkan oleh Syekhul Bani Rahimahullah Walaupun terhadap penghasilan beliau saya kurang setuju Kenapa? Karena hadis ini diriwetkan dari dua jalan Jalan yang pertama adalah Mursal Imam Az-Zuhri Jalan yang kedua terdapat padanya Ittirab Karena berasal dari periwayatan Muhammad bin Abi Dzi'ib Dari Zuhri dan periwayatannya Ittirab kata Yahya Ibn Ma'in Dan juga sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Hassan Al-Ma'ribi Akan kelemahan hadis ini Maka dari itu Akhul Islam Az-Zakumullah hadis ini lemah Akan tetapi terdapat teriwayat-teriwayat dari para sahabat Seperti Ibn Umar dan yang lainnya Bahwa mereka bertakbir semenjak keluar Idul Fitr Keluar dari rumah sampai kepada lapangan Kemudian sampai Imam melaksanakan sholat Maka kalau kita mengikuti perbuatan para sahabat tidak apa-apa Itu lebih baik dan lebih utama Tapi kalau ternyata kita mau memulai takbir dari malam pun Juga kita tidak menyalahkan Karena tidak ada dalil yang sahih dalam masa lain Yang jelas kita berusaha untuk Bertakbir membesarkan Allah SWT Ada pun lafaz takbir Maka tidak ada satupun lafaz yang sahih dari Rasulullah SAW Yang ada adalah dari sebagian sahabat Adalah Abdullah bin Mas'ud bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Wallillah Alhamdulillah Dengan dua kali takbir Dan satu riwayat yang lain Yang dikelakit oleh Ibn Abu Sha'ibah Dengan tiga kali takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Wallillahilhamd Sementara Ibn Abbas Dia bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alladzihadana Sementara Salman Al-Farisi bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kabira Sehingga dari sini para ulama memberikan Pemahaman Bahwa Ternyata takbir Karena tidak ada nas yang Ya Dari Rasulullah SAW langsung Berarti Diberikan keluasan Yang terpenting adalah takbir Kita mau memilih takbir Ibn Mas'ud Silahkan Takbir Ibn Abbas Silahkan Takbir Salman Al-Farisi Silahkan Bahkan sebagian ulama Mereka bertakbir Dengan lafad yang tidak diucapkan oleh para sahabat Yang terpenting isinya adalah takbir Yang terpenting isinya adalah takbir